Halo mas bro dan bak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Jopang sering disebut sebagai negara yang memiliki sepak bola terkuat di Asia Namun di Piala Dunia 2014 mereka tampil mengecewakan karena hanya dapat meraih 1 poin dari 3 pertandingan dan harus tersingkir dari fase grup Kemudian di Piala Asia 2015 mereka tersingkir di babak perempat final Terlepas dari itu semua nyatanya Jepang mampu mengalahkan Kolumbia 21 di laga berdana grup H Piala Dunia 2018 Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 5 pemain harapan Jepang di Piala Dunia Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Eiji Kawashima Pemain berusia 33 tahun ini adalah kipernomor 1 Jepang sejak Piala Dunia 2010 Pada berlumat terbaiknya Eiji Kawashima dianggap oleh banyak orang sebagai penjaga gawang terbaik di Asia Kini di pengunjung karir ia tetap menjadi pilihan nomor 1 Jepang di bawah Mistar Kawashima harus menunjukkan penampilan terbaiknya untuk menjegah tembakan penyerang kelas dunia seperti Tau Petri Wandoski dan Sadio Mane Yang kedua ada Tomuaki Makino Dia pernah 2 musim membela klub asar Jerman, Korn Namun Makino banyak menghabiskan karir sepak bolanya di Jelik Jika mendapat kesempatan bermain, Makino akan menjadi salah satu anggota dari starting eleven Jepang yang saat ini tidak bermain di Eropa Hal ini bisa membuat tim lawan melihat Makino sebagai titik lemah untuk diincar Tetapi pemain berusia 31 tahun ini memiliki pengalaman bermain di Budas Liga Dan sangat mampu untuk bersaing dengan para pemain terbaik dunia Yang ketiga ada Gaku Shibasaki Dia adalah pemain yang bisa memberikan Jepang banyak kejeniusan dan kreativitas Gaku Shibasaki adalah pemain yang mencetak 2 gol untuk Kasima di final Piala Dunia Antarklub 2016 melawan Real Madrid Di laga itu penampilannya sangat bagus dan hanya tertutup oleh hat-trick dari Cristiano Ronaldo Sejak saat itu, pelamaker bagus ini mulai mengembangkan diri di Spanyol Bermain satu musim di devisi 2 bersama Tenerifei Sebelum pindah ke Getafei dan ia mencetak 22 penampilan di musim terakhir Yang keempat ada Shinji Kagawa Ini adalah penampilan keduanya di Piala Dunia setelah Jepang tampil buruk 4 tahun lalu Mempertimbangkan dirinya akan berusia 33 tahun ketika Piala Dunia 2022 Qatar diselenggarkan Turnamen ini bisa menjadi kesempatan terakhir Kagawa untuk benar-benar menamaikan panggung internasional tersebut Dengan bola di kakinya, bintang Borussia Dortmund ini masih mampu menciptakan sihir di pertahanan lawan Satu golnya di laga melawan Kolombia lewat titik putih membantu Jepang memetik 3 poin Yang pasti mereka harus menciptakan banyak gol kalau tidak mau pulang lebih cepat seperti tahun 2014 silam Yang kelima ada Yoshinori Muto Dia nampaknya akan cukup percaya diri tampil di Rusia karena telah mencetak 8 gol dalam 26 pertandingan di Bundesliga musim lalu Muto akan menjadi kartu as Jepang karena dia merupakan pemain dengan kualitas bagus tetapi tidak setenar Kagawa, Honda maupun Okazaki Hal ini tentu membantunya menjadi paket kejutan melawan musuh yang tidak siap siaga Muto sudah menjalani 3 musim di Bundesliga Striker Mines ini telah menunjukkan dirinya pantas untuk masuk dalam level tertinggi Dan menawarkan kemampuan fisik dan keulutan yang biasanya tidak identik dengan penyerang dari Jepang Nah itulah tadi 5 pemain harapan Jepang di Piala Dunia Terima kasih ya telah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan